Intro Selamat siang pemirsa, presisi siang kembali hadir edisi Selasa 6 Agustus 2024. Selama satu jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Lido, kita lihat dulu tiga berita utama siang ini. Intro Densus 88 anti-teror mengungkap sejumlah fakta baru terkait pemeriksaan terduga teroris. Tersangka diketahui pernah merakit bahan bom hingga meledak di dalam kamarnya. Intro Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi memberikan anugerah tanda kehormatan Satya Lancana Kebahagiaan Sosial kepada lebih dari 1.500 pendonor darah Sukarela. Intro Pemirsa kita beralih ke informasi yang pertama Densus 88 anti-teror mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait pemeriksaan terduga teroris berinisial HOK. Diketahui HOK belajar menjadi teroris setelah masuk ke grup media sosial terkait terorisme. Densus juga mengungkapkan bahwa tersangka pernah merakit bahan bom hingga meledak di dalam kamarnya. Densus 88 menyebut grup media sosial yang dimasuki oleh HOK berisikan orang-orang dari berbagai negara. Kabah Krenmen Densus 88 Kumbes Bol Aswin Siregar mengatakan pihaknya menemukan banyak anggota yang tergabung dalam grup mesos ini. HOK diketahui belajar menjadi teroris setelah masuk ke grup media sosial terkait terorisme. Kumbes Aswin mengatakan dalam grup media sosial ini HOK banyak melakukan interaksi dengan member lainnya. Saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran dan pendalaman terkait pula rekrutmen yang terjadi. Sebab menurutnya grup-grup inilah yang memicu hasrat HOK menjadi terorisme. Jadi prosesnya sangat cepat ya itu pengaruh dari sosial media tersebut yang bersangkutan bergabung dengan salah satu grup. Kemudian di grup tersebut terjadi interaksi antara tersangka dengan seseorang. Kemudian yang bersangkutan ditawarkan untuk ikut lagi ke grup sosial media yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik. Bahkan itu berbayar. Yang bersangkutan membayar dengan uang jajannya. Seperti aplikasi sosial media kalau mau jadi membernya berbayar. Yang bersangkutan membayar kemudian masuk ke dalam member itu. Ternyata di dalam grup tersebut tersangka HOK mendapatkan banyak sekali video-video yang terkait dengan propaganda ISIS. Seperti video-video eksekusi, video-video peperangan ISIS, kemudian video tentang bayat. Dan video-video penjelasan bagaimana tindakan-tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh ISIS itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, Densus 88 telah memeriksa orang tua HOK usai penangkapannya di kota Batu, Jawa Timur. Kombes Aswin mengatakan orang tua mulai curiga ketika HOK membeli bahan kimia peledak bom. Mereka sempat merasa HOK bisa ditangkap polisi atas kepemilikan bahan-bahan peledak yang telah dibeli. Pihak keluarga pun sempat meminta HOK membuang bahan-bahan kimia ini. Bahkan HOK pernah merakit bom hingga meledak di dalam kamarnya. Ledakan ini sempat membuat pihak keluarga terkejut. Namun ketika ditanya mengenai penyebab peledakan, HOK beralasan tengah bermain petasan. April, Mei yang bersangkutan mulai, tersangka mulai melakukan pembelian barang, pembelian bahan-bahan. Pembelian bahan-bahan untuk menyiapkan pembuatan bahan peledak sesuai dengan tutorial yang dia lakukan. Bahkan yang bersangkutan pernah mencoba di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya memicu atau membakar kemudian terjadi ledakan. Ini ditanya oleh keluarganya, apa itu? Dia bilang bahwa dia sedang main petasan di dalam kamar. Waktu itu seperti itu. Komes Aswin menjelaskan orang tua pelaku kini telah dipulangkan setelah dipastikan tidak berkaitan dengan kelompok teroris. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV Pemirsa Polres Metro Depok telah memeriksa 12 saksi dalam kasus penganyayaan balita di tempat penitipan anak untuk menggali perbuatan tersangka Meita Irianti yang merupakan pemilik daycare. Dan dari saksi-saksi yang diperiksa, enam diantaranya merupakan guru yang bekerja di tempat penitipan anak tersebut. Kapolres Metro Depok, Komperspol, Arya Perdana menyatakan telah memeriksa enam guru dalam kasus penganyayaan anak di daycare Wenshen School. Namun saat dilakukan pemeriksaan kepada enam guru ini, mereka mengaku tidak melihat tersangka menganyaya korban. Melainkan melihat aksi kejam itu dari rekaman CCTV. Kapolres menambahkan hingga hari ini tersangka masih dalam pembantaran di RS Bayangkara Polri. Kondisi kehamilannya membuat tersangka mengeluhkan sejumlah kondisi tidak sehat. Sebelumnya, Polres Metro Depok telah menetapkan Meita sebagai tersangka penganyayaan terhadap anak setelah pilar perkara. Ia dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Pemirsa tersebut, Pemirsa tersangka kasus penganyayaan Balita berusia 2 tahun dan 8 bulan, Meita Ariyanti alias Tata, dibantarkan di RS Polri Keramajati, Jakarta. Kepala Rumah Sakit RS Polri, Brigjen Paul Haryanto, mengatakan tersangka Tata masih dirawat, usai mengalami drop ketika ditahan polisi dalam kondisi hamil. Makanya si MI ini yang pertama hari Sabtu malam datang ke sini, kemudian kita obati, kita perbolehkan pulang, atau kembali ke tahanan penyidik. Tapi kemarin siang, minggu, ini yang bersangkutan mengeluh juga, mengeluh lagi. Karena beliannya sedang hamil, usia 15 minggu, biasa pusing, kemudian mual, kemudian sakit kepala. Itu namanya MSI Slavidarum. Sekarang sedang kita rawat untuk memperbaiki kondisinya, sehingga proses penyidikan, pemberkasan bisa cepat dilaksanakan. Nanti dokter obsinnya atau dokter obstetik ginekologinya yang akan menentukan apakah yang bersangkutan kondisinya sudah layak untuk dilakukan pemeriksaan. Dan sebenarnya kita bisa saat pemeriksaan itu kita dampingi oleh dokter maupun staf kesehatan untuk menjamin bahwa pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan dengan baik. Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi meringkus warga Guosari Pajangan Bantul usai mengadakan mobil, maksud kami menggadaikan mobil sewaan. Pelaku dilaporkan korban seorang pemilik rental mobil, usai membawa mobil tanpa membayar sewa. Kepolsek Pandak Ibtu Wahyu Trihandono saat jumpa pers di Mapolres Bantul menjelaskan, pelaku berinisial M warga Guosari menyewa mobil kepada korban berinisial IKA, pemilik rental mobil di Wijirjo, Pandak Bantul, dengan kesepakatan membayar biaya sewa 3 juta rupiah per bulan dengan jaga waktu sewa yang tidak ditentukan. Akan tetapi setelah 1 bulan, M tak kunjung membayar biaya sewa mobil kepada IKA. Bahkan saat anak korban datang ke rumah pelaku untuk mengambil mobil dan bertemu M, mobil sewaan tersebut tidak ada di rumah M. Karena tidak kunjung mendapat kejelasan, akhirnya IKA melaporkan pelaku ke Polsek Pandak dan berhasil mengamankan M di rumahnya dan menyita barang bukti mobil milik korban yang sudah digadaikan di pelayan Gunung Kidul. Sebenarnya pelaku dan korban sudah saling mengenal, bahkan pelaku juga meminjam BPKB mobil dan kepada korban. Pelaku mengaku BPKB digunakan sebagai jaminan hutang sebesar 20 juta rupiah dan akan dikembalikan dalam tempo 2 bulan. Namun tanpa raksa izin korban, BPKB dijaminkan hutang dalam jangka waktu 3 tahun sebesar 100 juta rupiah. Orang yang bersama saksi atau korban pelaku patut diguga sebagai laku. Selanjutnya, anggota unit resori Polsek Pandak meminta keterangan yang diguga pelaku atas nama MC, kemudian mencari para bukti dan benar mobil tersebut digadikan di daerah pelayan Gunung Kidul. Kemudian para bukti berhasil diamankan dari penggantinya kemudian ke Polsek Pandak untuk proses lebih lanjut. Untuk tersangka, insial MC untuk 46 tahun pekerjaan beras swasta Almar Nakhlis Lerman, Yogyakarta untuk pengisiri di Pancar Nanggadol. Kemudian untuk barang bukti, satu unit mobil Toyota Avanza Novo AB 1536HC tahun 2017 warna putih. Nama pemilik isti folia Almar Karangaluman RT6 di Jojo Pada Bantul, Yogyakarta beserta STMK dan kunci kontaknya. Pemirsa dalam rangka upaya pencegahan anggota Polres Ngawi terlibat judi daring, Wakap Polres Ngawi Kompol Ahmad Robial melaksanakan pengecekan secara langsung telepon genggam atau telepon soluler pada personil Polres Ngawi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Satyaha Prabu Polres Ngawi sesaat setelah apel pagi. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumar Hadi melalui Kasih Humas Ibtudian mengatakan kegiatan tersebut untuk melindungi personel Polres Ngawi sebagai antisipasi dan penjagaan anggota Polres Ngawi terlibat judi daring. Saat ini judi daring banyak menyasar masyarakat di mana polisi hadir untuk memberantas segala bentuk perjudian dan sesuai petunjuk Kapolres Ngawi dilakukan operasi penenggakan ketertiban dan disiplin dengan melakukan pengecekan telepon seluler anggota Polres Ngawi sebagai antisipasi dan penjagaan terlibat judi daring. Operasi pedagakan ketertiban dan disiplin kali ini berupa pemeriksaan telepon genggam setiap anggota Polres Ngawi. Apakah terdapat aplikasi yang disalah gunakan termasuk aplikasi judi daring? Dalam giat pemeriksaan telepon genggam anggota tersebut wakap Polres Ngawi yang didampingi kasih propam Ibtu Suroyo tidak menemukan hal-hal yang mengarah pada aplikasi judi daring ataupun penyalahgunaan pada aplikasi lainnya. Pemirsa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.